Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya tidak bosan-bosannya dokter hewan isan sumirat di channelnya catatan dokter hewan isan sumirat pada kesempatan kali ini saya akan perhatikan satu kasus yang sering terjadi pada kucing yaitu prolapsus rectum atau biasa juga disebut prolapsus ani jadi sebagian usus besar itu keluar dari anus menjuntai ke bawah penyebabnya apa dan harus bagaimana biar tidak terulang terus kalau sudah seperti ini pengobatannya seperti apa itu beda-beda teman-teman ya jadi jangan lupa subscribe dulu videonya sebagai dukungan kalian terhadap kami untuk terus memberikan konten-konten edukatif mengenai kucing sebelum kita mulai mari kita lihat yang mau lewat dulu oke teman-teman saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu penyakit yang tadi pada opening sudah diperlihatkan yaitu prolapsus rectal atau prolapsus ani pada kucing oke nah jadi begini teman-teman kenapa bisa terdiri seperti itu biasanya cuma dua hal dua hal sebetulnya satu hal sih tapi penyebabnya dua intinya merjan terlalu kencang yang pertama karena diare yang terus menerus terus diare terus diare terus diare akhirnya usus besar makanannya semakin besar dan akhirnya bam dia keluar dan yang kedua biasanya merjan terlalu kencang karena susah pup pup yang direjankan keluar dipaksakan akhirnya bam keluar tapi dengan pup yang sangat padat gitu jadi ada dua kemungkinannya lalu pengobatannya seperti apa nah pengobatannya teman-teman jika sudah keluar menjadi prolapsus atau sebagian usus besarnya itu keluar lewat lubang anus itu ada tiga teman-teman yang pertama adalah manual removal manual removal itu memasukkan secara dengan manual si usus besarnya biasanya itu pada kejadian-kejadian dimana usus besarnya belum terlalu banyak keluar jadi panjangnya seginilah itu masih bisa dengan manual removal dengan bantuan air mengalir itu bisa dimasukkan teman-teman nah yang kedua kalau misalkan panjangnya sudah lumayan panjang dan belum bengkak itu bisa dimasukkan dengan manual removal tetapi kucingnya dibius terlebih dahulu jadi ada pembiusan di sana pembiusan di sana dimasukkan agar kucing tidak mengalami kesakitan kata dimasukkan kembali ke dalam dalam ruang abdomen jadi sebetulnya sama manual removal yang kedua ini tetapi dia dipingsankan terlebih dahulu atau dibius terlebih dahulu nah setelah itu biasanya di sekitar anusnya itu dijahit agar springpernya juga kembali normal yang pertama yang kedua untuk menghalau tekanan yang besar dari si kucing yang terkena relapsus yang ketiga ini jalan terakhir teman-teman yang tegak itu dilakukan kolopeksi apa itu kolopeksi kolopeksi itu adalah penempelan usus besar pada dinding abdomen maksudnya adalah agar kecenderungan dari prolapsus ini benar-benar tidak terjadi lagi oke nah yang bisa diakukan di rumah yang mana yang bisa diakukan di rumah yang itu yang manual removal yang tanpa pembiusan dan bisa dilakukan dengan sendiri dengan bantuan air yang mengalir biasanya ada rontaan dari kucing tapi lebih mudah lebih mudah memasukkannya ketika dengan air mengalir dan itu bisa dilakukan di rumah untuk yang dua dan tiga ini saya sarankan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten jangan coba-coba dok lalu gini ada kasusnya dok kemarin prolapsus keluar si usus besar mukosa usus besarnya keluar eh tiba-tiba ketika mau dibawa ke dokter masuk lagi itu gimana dok aman berarti aman nah ini ada beberapa kasusnya seperti itu jadi ketika mau ke dokter eh ternyata mas dilihat udah masuk lagi nah kalau seperti itu yaudah gak usah diambil tindakan nanti masih aman hal ini dilakukan atau tindakan dilakukan jikalau usus besarnya atau mukosa usus besarnya yang keluar dari lubang anus itu tidak kembali lagi ke dalam oke begitu saja penjelasan mengenai prolapsus rektal atau prolapsus anii mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sebelum live subscribe like dan komen jika perlu di share ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye